Pemirsa Ketua DPRD Provinsi Sulsel Andiina Kartika Sari peminta agar Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan yang baru dilantik terus berupaya melakukan pengawasan terhadap perbaikan pelayanan publik di Sulsel. Ombudsman Perwakilan Sulsel resmi di jabat pimpinan baru dari pimpinan sebelumnya Subhan ke Ketua yang baru Ismu Iskandar. Ketua DPRD Provinsi Sulsel Andiina Kartika saat menghadiri pelantikan Ketua Ombudsman mengemukakan apa yang sudah dilakukan oleh Ketua Ombudsman sebelumnya dapat dipertahankan dan dapat bekerja lebih baik lagi dengan pelantikan Ketua baru. Khususnya terkait pelayanan publik kami berharap dapat membangun sinergitas dengan lembaga. Ina menjelaskan sebagai institusi yang berfungsi sebagai pengawasan Ombudsman dan DPRD Sulsel dapat berkolaborasi ke depannya. Kerjasama dan kolaborasi yang terjalin antara DPRD Sulsel dan Ombudsman sangat penting dalam mengoptimalkan fungsi pengawasan sehingga ada peningkatan kualitas pada pelayanan publik. Senada dengan itu, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Selatan yang terpilih Ismu Iskandar mengatakan, masyarakat harus menjadikan pengaduan sebagai budaya, sebagaimana negara maju yang memiliki kualitas tinggi dalam pelayanan pengaduan. Kita berharap apa yang sudah dilakukan oleh Ketua Ombudsman Sulsel yang lama Pak Subban, insya Allah tentu itu dipenangkan dan lebih baik. Khususnya tadi terkait dengan pelayanan publik. Jadi kita berharap juga membangun sinergitas dengan lembaga-lembaga yang lainnya. Dan tentunya apa yang diharapkan dan tentunya disampaikan oleh Bapak Ombudsman dari RI, insya Allah itu juga bisa menjadi penyembangan untuk kerja-kerja yang baru ini insya Allah nantinya. Jadi ya pasti tidak boleh ada masyarakat yang merasakan bahwa apa yang mereka harus didapatkan itu terpenggirkan. Kerja-kerja perbaikan pelayanan publik itu bukan kerja sekecil. Itu butuh dukungan semua pihak. Jadi kami selama ini sudah berjalan baik, cuma kami mau ini lebih konkret lagi. Artinya kita tidak hanya bisa sebatas kegiatan-kegiatan yang bersifat simbolis launching dan lain-lain. Tapi kita ingin betul-betul konkret bahwa masing-masing berpikir apa yang bisa dilakukan, kita berbagi peran. DPRD apa, pemerintah daerah apa, pemerintah provinsi apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki. Layanan yang langsung ke masyarakat. Kita ingin dua atau tiga tahun ke depan, paling tidak masyarakat merasakan perubahan secara mendasar. Apakah pelayanan itu pasti lebih baik, lebih mudah. Dalam serah terima jabatan dan pisah sambut Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Selatan, turut hadir sejumlah pimpinan diantaranya bidang 1 Gubernur Sulsel, pimpinan Ombudsman RI, pimpinan Sekretaris Jeneral dan para Pejabat Ombudsman RI Provinsi Sulsel, unsur Forkopimda Sulsel, anggota DPRD Sulsel dan pimpinan OPD Sulsel dan Kabupaten Kota. Terima kasih.